Terima kasih telah menonton Tentang, diceritain lah Tentang korban kekerasan seksual Segala macem, blablabla Terus saya inget banget Saya disuruh Dites adegan Kebakaran Jadi bayangin rumahnya lagi Kebakaran, tapi lu udah lama Ga keluar rumah, ga keluar ruangan Ya udah kayak gitu Wah kayaknya gimana ya Akhirnya saya coba Terus Dan ga ada dialog juga Pas castingnya juga Memang sudah tidak ada dialog sama sekali Terus Sama adegan menyakiti dirinya Sendiri Terus abis itu beberapa minggu kemudian Saya dikasih tau You're in Wow Karena saya lebih tertarik Kepada ceritanya sih Sebagai an actor dikasih tawaran Ada tawaran yang sangat menarik Untuk tidak ada dialog Di sepanjang filmnya Terus gitu memerankan korban pelecehan seksual Itu sangat A challenge buat aktor Manapun siapapun yang dikasih script ini Pasti akan Akan rebutan mau gitu loh Untuk memainkan karakternya si May gitu Sebenernya saya percaya bahwa setiap aktor itu Punya kesamaan karakter dengan apapun yang mereka mainkan gitu Karena kembali lagi kan Karakter yang tercipta Di setiap film Dan di setiap skenario itu kan Memang berdasarkan kehidupan nyata seperti apa Tinggal gimana seorang aktor itu Berkomunikasi sama dirinya sendiri Oke yang bagian mana yang mau dikeluarin nih saat ini gitu loh Jadi pada saat saya dikasih tau Akan memerankan May Saya banyak dialog sama diri saya sendiri sih sebenernya Gimana rasanya kalo lo diperkosa sama segitu banyak orang Dan lo gak mau keluar rumah Dan lo gak mau memang memilih untuk tidak mau bicara sama orang Dan Ya apa yang Apa yang terjadi sama lo Hanun kalo lo dalam kondisi seperti itu Saya gak bisa riset langsung ke korban sebenernya Di kehidupan nyata Jadi memang Semuanya lebih ke dalam kan Repres internalnya si May kan gitu Saya pun juga melakukan itu ke diri saya Jadi kita ada beberapa kali Latihan juga kan Berdasarkan scriptnya Berdasarkan scene-scene yang akan diambil nantinya Ya lebih kesana sih Ketika latihan sama Lukman Sardi Saya bener-bener harus Menjadi orang yang egois Karena ya bapaknya mau ngapain aja gak peduli gitu Justru orang luarnya gitu kan Yang hati-hati sekali sama May-Maynya itu lebih ke Ya I don't care lo mau ngapain Lo mau ngasih gue makan Siapin gue makan ya udah siapin Mau ngajak ngomong ya udah ajak ngomong Tapi anak gak ngomong apa-apa sama kalian Dan diajak paksa mau keluar rumah Karena ada satu kejadian Ya gue gak mau gitu Jadinya selfish gitu Dan untuk ya itu sih Untuk memerankan karakternya ini Saya gak bisa riset kemana-mana Tapi lebih ke Gali apa yang Sekiranya punya kesamaan Dengan karakternya itu Sendiri Makanya tadi saya bilang Itu challenge buat aktor Siapapun pasti kalau dikasih script ini Pasti mau lah Pasti mau banget gitu Karena kan kalau gak ada dialogue Semuanya orang nontoninnya Kayak play Kayak teater gitu Setiap mimik mukanya Diperhatikan Ketimbang dia punya dialogue Dia bisa mengekspresikannya lewat kalimat gitu Apalagi disini progresnya May Itu langkahnya kan kecil banget ya Step-stepnya dari mulai dia trauma Sampai dia mulai Kebuka jalannya untuk Lebih terbuka Gak bersosialisasi juga sih Ada 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 masukan dari luar Dan dia mulai menerima itu Itu progresnya kan tipis banget Itulah yang Oke ini kalau gak hati-hati Semuanya Gak akan nyampe Gitu lah Dan Susah sih Susah sekali Tapi kembali lagi Itu tantangannya Challenge buat saya Yang sangat saya syukurin Saya bisa mendapatkan itu Pada saat syuting juga Astradanya nanya ke saya Ini adegan perkosaannya Mau ditaruhnya di depan Atau di belakang Shooting days Terus saya memang Request untuk Di hari pertama syuting Saya minta adegannya Udah diperkosa ya Gitu Jadi adegan saya diperkosa Ditaruh di hari pertama Cuma Supaya ke belakang-belakangnya Ke sisa-sisa hari Saya syutingnya Saya sudah bisa tahu Dan membayangkan Saya di perkosanya tuh Sama Tiga orang Kayak apa Sampai berkeputusan Untuk saya Menarik diri-diri dunia luar Dan Gak berkomunikasi Even sama bapaknya Gitu Kate Blanchett sama Julia Roberts Yang saya suka Kembali lagi ya Kayak ini tuh Makanya saya tuh Bersyukur banget gitu Bisa mendapatkan peran Di 27 Steps of May ini Gitu Melihat Orang-orang yang Ada di balik layarnya ini Juga Punya misi dan visi yang sama Gitu Semuanya ya Secara keseluruhan Terus kalo yang saya dapetin Memang Raffi tuh Orangnya sangat sensitif ya Gitu Detail sekali Terhadap Perasaan Bagaimana Dia mendirect Beliau mendirect May itu Lebih ke sensitivitas Sensitivity-nya dia Terhadap May Detailnya tuh Sangat detail May itu kan juga Sangat detail terhadap Meticulous sih Hal-hal yang kecil gitu Kayak dia naruh Mutiara di Di crown bonekanya juga Sangat pelan-pelan Sangat hati-hati Dan itu yang terbawa sama saya Sampai sekarang Sebenernya lebih ke Gimana rasanya saya Semuanya kan kalo misalkan Acting itu kan kembali lagi Kerasa kan Gimana rasanya saya ketika Pertama kali saya baca scriptnya Dulu deh Gitu Kalo memang itu Menggugah hati saya Untuk Secara keseluruhan ya Secara karakternya Secara ceritanya Secara Bagaimana scene by scene itu Bergerak sampe Menjadi satu keseluruhan Di ending Kalo memang itu Menggerakkan hati saya Pasti saya Mati-matian saya memang Untuk Mendapatkan Karakter Apa namanya Peran-peran tersebut Ini Tato Dua Tujuy tuh Saya bikinnya Setelah saya syuting May Jadi pas saya syuting May itu Saya sempet ngomong Sama Pak Raffi Pak Kayaknya It's going to be my lucky number Tadinya Angka tujuh kan Angka tujuh tuh emang It's always be my lucky number Terus Juga salah satunya Alasannya Karena saya main film 27 Steps of May Terus ketika saya syuting Saya juga di umur 27 Gitu lah Tadinya 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 Tadinya